Informasi lain, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menolak rencana pemerintah untuk mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor. KPK berpendapat tim ini dapat memunculkan opini baru untuk memangkas kewenangan KPK. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menilai sepak terjang tim pemburu koruptor tidak memberikan hasil maksimal. Nawawi menyebut jika tugas untuk menangkap burunan koruptor dan asetnya telah melekat pada penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri. Nawawi berharap upaya pemerintah untuk memburu koruptor bisa dilakukan dengan koordinasi supervisi antar penegak hukum. Membingungkan ketika ada tim itu lagi, sementara di dalamnya barangkali tidak ada KPK di dalamnya, padahal KPK menjalankan tugas perburuan ini juga. Jadi, langkah menghidupkan di lain pihak, langkah menghidupkan kembali tim-tim seperti ini, ini juga akan berbalik pikir. Saya menggunakan barangkali istilah berbalik pikir dengan adanya niatan pemangkasan terhadap beberapa badan dan komisi yang digaungkan belakangan ini. Peneliti Indonesia Corruption Watch menyebut jika pembentukan tim pemburu koruptor yang diusulkan Menko Polhukam Mahfud MD juga pernah dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ICW pun menilai pembentukan tim ini gagal. ICW berharap pemerintah tidak mengulangi kesalahan jika memang tetap akan membentuk tim pemburu koruptor. Kita harus mengingat bahwa tim ini bukan kali pertama saja dibentuk. Pada tahun 2004 yang lalu, Presiden SBY pernah membentuk tim serupa. Akan tetapi hasilnya tidak maksimal. Dari 16 target burunan, hanya satu orang saja yang mampu ditangkap oleh tim pemburu koruptor tersebut, yaitu David Nusa Wijaya. Untuk itu, jangan sampai ide tim pemburu koruptor ini mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dibentuk pada tahun 2004 yang lalu.